Sungai Molojaga di Kelurahan Detusoko, Kabupaten Endemeluap, usai hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya sebuah tempat rekreasi pemandian air panas surusak terendam. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, Sungai Molojaga di Kelurahan Detusoko, Kabupaten Endemeluap. Luapan air sungai ini mengakibatkan fasilitas di tempat rekreasi pemandian air panas AEP2 rusak parah. Kini kolam-kolam pemandian air panas tertutup material lumpur luapan sungai Molojaga. Bahkan air panas berubah menjadi dingin. Luapan air terjadi pada pukul 16.00 yang mengakibatkan serendamnya. Kolam pemandian air panas yang berada di dusun AEP2. Akibat dari luapan air kani, maka sebegian besar tempat rekreasi untuk bersantai terbawa banjir. Hingga saat ini, wilayah Kabupaten Endem masih diguyur hujan. Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan lebat masih akan terjadi. Karena itu, warga sekitaran bantaran sungai diingatkan tetap waspada luapan sungai. Dari ND, Joni Nura, Tim Anyus, Pelaporkan.